Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik. Kata beliau bab keempat dari bab pengganti jamaah mu'ana salim. Masuk padanya pengganti dalam nasab saja. Adapun jer kan juga di atas asal. Jer juga di atas asal. Ropah di atas asal. Jer di atas asal. Jadi nasab saja ya. Nasab saja. Wadobituhu ketentuannya. Maksudnya ketentuan kata yang menjadi jamaah mu'ana salim. Majumi'a bi'alipin watain mazidataini. Apa yang dijama dengan alip dan tak tambahan. Itu dia jawab ketentuannya. Apa yang dijama dengan alip dan tak tambahan. Seperti muslimat, mu'minat, hindat, syamiqat. Adapun seperti aswat, amwat, abiyat. Itu jamaah taksir. Kenapa? Karena taknya. Karena taknya apa? Asli. Karena taknya asli. Ya kan? Syaratnya tadi kan alip dan taknya harus apa? Tambahan. Maka mu'fratnya adalah sawd. Mayit. Bayit. Memang sudah ada apanya? Taknya. Tapi sekarang ada faedah. Bagaimana di jamaah banat. Akhwat. Jamaah salim. Sementara taknya ada di mu'frat. Gimana ini? Ya. Kan banat kan bintun. Kan banat adalah bintun. Uhtun. Ada tak atau? Kan gini tadi kan antum bilang bayitun. Abiyat. Jamaah taksir. Bukan jamu manas. Salim sekarang. Bintun. Tidak ada tanya kan? Jadinya apa? Banat. Kenapa antum tidak bilang jamaah taksir? Anda paham pertanyaan sekarang? Ini faedah. Terus apa jawabannya? Al jawabu jawabannya. Anetali taknis. Tak itu pada bintun. Memang dia bukan tak marbuto. Tapi tak disitu berfungsi untuk mentaknis. Itu kan asalnya kan. Kalau laki-laki kan ibnun. Kalau perempuan. Kan bintun. Berarti tak disitu bukan tak seperti bintun. Paham perbedaannya? Kalau bintun betul. Taknya bukan untuk mu'anas. Makanya kalau di jamaah abiyatun. Jamaah taksir. Bukan jamaah mu'anas. Salim. Sementara bintun beda. Taknya itu untuk tak. Taknis. Itu alasan. Tak hanya disitu untuk taknis. Iya. Wal asal-asalnya. Banawun. Akhawun. Kemudian dihilangkan waw. Dihilangkan lamnya. Yaitu waw. Wa'u widu'an hatta. Dan digantikan oleh tak. Wajib abihak. Yaitu jadinya kan bintun. Uhtun. Digantikan oleh tak. Wajib abihak. Dan didatangkan itu tak. Littafriki. Untuk membedakan. Bainal mudakar wal mu'anas. Untuk mudakar dan mu'anas. Laki-lakinya ibnun. Perempuannya. Bintun. Ibn hatun. Kan begitu. Iya. Famitu hamitu tak Fatima. Maka sama dengan taknya apa? Fatima. Ini enggak ada masalah berarti. Berarti banat jamaah mu'anas. Salim. Bukan jamaah taksir. Karena taknya tidak sama dengan taknya Baitun. Tapi tak dia sama dengan taknya apa? Fatima. Taknya sama dengan taknya Fatima. Masya Allah. Terus. Sama kata al-Nadim. Kada ulatu wal ladis man qada ju'il. Ka adri'atin fihi za'ayadun kubil. Ka adri'atin. Ka adri'atin fihi za'ayadun kubil. Baik. Ini bayin. Ya. 42. Menjelaskan mulhad. Menjelaskan apa? Mulhad. Kata bolu. Ka da'ulatu wal ladis man qada ju'il. Ka adri'atin fihi za'ayadun kubil. Demikian pula lapat ulat. Wal ladis man qada ju'il. Dan isim yang telah dibuat nama. Isim yang telah dibuat nama. Kan kadang ada orang bernama. Dengan nama jama'mana salim. Itu juga berlaku seperti ulat. Kan ada mufrautnya. Misalnya ada Butolha kasih nama anaknya. Fatima. Atau janganlah nama. Muslimat. Dia kasih begitu. Paham kan? Dia kasih nama. Itu mufraut atau jama'ah? Kan mufraut. Tapi iropnya mulhak terhadap jama'ah mu'anas? Salim. Itu nanti. Jadi demikian pula yang telah dijadikan sebagai nama. Yang telah dijadikan sebagai nama. Seperti adri'at. Seperti adri'at. Ini fihi za'ayadun kubil. Ketentuan ini juga yaitu nasob dengan jer. Dengan harokat kasro. Nasob dan jer dengan harokat kasro. Dapat diperlakukan pula padanya. Kada'ayadun kubil. Demikian. Da'ayadun kubil. Ini juga kubil. Diperlakukan. Dia terima itu. Maksudnya dia terima yang dibayt 41. Dia terima yang dibayt 41. Satu. Terus. Kata beliau. Terima kasih. 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 Yang pula di Erop dengan Erop yang telah lewat. di bayt 241. Yaitu. Apa yang diikutkan dengan jama'a mu'ana salim. Di antaranya ada kata ulat. Yang bermakna sahibat. Ulat ini bermakna sahibat. Para pemilik perempuan. Iya. Kalau mereka sahib haml. Lagi mengandung. Lagi mengandung. Pemilik kandungan. Dan adalah ulat termasuk kata mulhaqat. Yang diikutkan. Kenapa? Liannaha la mufraudalaha min lafziha. Karena tidak ada mufraud dalam lafadnya. Walakin laha mufraud min ma'naha. Agandapi dia memiliki mufraud dalam maknanya. Yang semakna dengannya. Wahu'adzatu. Itu kata apa? Dhat. Dhat itu secara makna. Dia seperti mufraudnya ulah. Sama dengan Nisa. Nisa itu kan perempuan. Banyak perempuan. Tidak ada mufraudnya Nisa. Tapi ada mufraudnya di maknanya. Imro'ah. Jadi ada kata itu dia punya jama' Tapi tidak punya mufraud lafadnya. Tapi ada mufraud maknanya. Sama ini. Ulat tidak punya mufraud dalam lafadnya. Tapi punya mufraud dalam maknanya. Itu ulat mufraudnya apa? Yang maknanya. Dhat. Iya. Dhat. Seperti yang dikatakan. Datu jamal. Yang memiliki kecantikan. Datu jamal. Berarti kan mufraud. Yang memiliki kecantikan. Terus kata belu. Adria. Ini juga mulhak terhadap jama' mu'ana salim. Asalnya jama' mu'ana salim sebenarnya. Summa sumya bihiba ladun fisyam. Kemudian dia dinamakan dengan nama sebuah tempat negeri di Syam. Fasoro mulhaqo. Maka dia jadi mulhak. Jadi kalau ada jama' dikasih nama jadi mulhak. Bukan lagi jama'. Wa mitluhu aropad. Semisal dengannya aropad. Itu aropad itu sudah jadi nama. Padang aropad. Padang aropad. Itu jadi nama. Takulu hadih aropad. Wa ro'aytu aropatin. Wa marotu bi aropatin. Dan ini yang fasihnya. Walaupun di sana ada yang mengatakan. Irop seperti irop isi mufraud. Itu aropatan, aropatin, aropatun. Tapi ini yang fasihnya. Ini yang fasihnya. Terus. Fihidha aadun qubil. Alal luguatil fusha. Wa minal arabi. Man yamna'uhu tanwina. Wa yajurruhu. Wa yansibuhu. Bilkasrati. Fayaquulu. Hadihi arafatu. Waro'aytu arafati. Wa marotu bi arafati. Wallugatu thalithatu. Ayyu'amala. Amalatal mamanu'i minas. Mu'amala. Ayyu'amala. Mu'amala tal-mamanu'i minas-sorfi. Nahu'u. Hadihi arafatu. Waro'aytu arafatu. Womarotu bi arafatu. Wosababu. Hadihi luguati. An-na asla arafatin. Jam'u mu'anna'thin. Thumma sara'alaman. Libuk'atin. Faman. Amalaha mu'amala ta-jam'il mu'anna'th. Nadharu ila asliha. Wa man mana'aha minas-sorfi. Nadharu ila annaha bu'atun. Walbiqa'u mamnu'atun minas-sorfi. Lil'alamiyati wat-ta'nithi. Baik. Terus. Fihi aydhan fihi da'ayyadhan kubil. Yaitu diterima. Yaitu di atas lugu yang fasi. Tapi di antara orang Arab. Ada yang menghalanginya dari tanwin dan menjaga. Ini keanehan. Ini aneh tau kan maksudnya kalau terhalang dari tanwin. Maka jir dan nasopkan dengan fatha. Tapi di antara orang Arab. Ada yang tidak men-tanwinnya. Tapi jir dan nasopnya dengan kasro. Ini aneh. Di antara orang Arab. Dia bilang. Berarti itu bahasa yang kedua ya. Bahasa yang pertama tadi yang paling fasi. Iya. Di Arab dengan jama' menas. Salim. I Arab yang kedua. Bahasa kedua. Di Arab dengan ismu ladhila yang sorif. Tapi harokatnya sama dengan jama' menasalim. Ini aneh. Ketiga. Walugotu salithah. Bahasa yang ketiga. Ayu amalamu amalatal mamnu' minas-sorfi. Diperlakukan dia seperti perlakuan yang terhalang dari tanwin. Itu ismu ladhila yang sorif. Nahadih arofatu ro'aitu arofata marotubi arofata. Yaitu marfu dengan doma mansub dengan fatha. Majur dengan fatha. Ismu ladhila yang sorif. Wasababu hadilugoti. Sebab bahasa-bahasa ini. Anah asla arofat jama' mu'annas. Sebenarnya. Kemudian jadi nama untuk sebuah tempat. Nama untuk sebuah tempat. Siapa yang perlakukan dia seperti jama' mu'annas. Maka dia sebenarnya melihat ke asalnya. Ke asalnya. Arofah. Menjadi apa? Arofat. Itu maksudnya. Siapa yang menghalanginya dari tanwin. Nathor o'ilah. Maka dia melihat kepada annaha bu'ah. Dia nama sebuah tempat. Dia nama sebuah tempat. Dan nama sebuah tempat itu terhalang dari tanwin. Karena nama dan mu'annas. Jadi tergantung. Antu mau pandang ke mana. Antu melihat ke asalnya. Maka jama' mu'annas salim. Tapi kalau Antu melihat sekarang dia sudah jadi nama. Ismuladhi. Layansarif. Ismuladhi layansarif. Terus yang keluar juga dari asal berikutnya. Masya' Allah. Pendek sekali. Alhamdulillah. Kata beliau. Ismuladhi layansarif. Ismuladhi layansarif. Ismuladhi layansarif. Wajurro bilfathahatimala layansarif. Malam yudof. Awyakubadha al-radif. Kata beliau. Dan jarlah. Dengan harokat fatha. Ismuladhi layansarif. Ismuladhi layansarif. Yudof. Selama tidak sebagai mudof. Aw atau terletak setelah al. Selama tidak mudof. Atau selama tidak terletak setelah al. Itu syaratnya. Karena kapan beral. Kasro. Kapan dia mudof. Kasro. Amin. Pendek sekali. Ini termasuk yang keluar dari asal juga. Kata beliau. Kata beliau. Masya Allah. Faedah. Kata beliau bab kelima. Dari bab yang alamatnya pengganti. Adalah al-mamnu'mina sorfi. Yang terhalang dari tanwin. Wasorpuwa tanwin. Soruf artinya tanwin. Watanubu fil fatha tu'anil kasro. Kama fil bayti besyarat. Dan menggantikan. Fatha menggantikan padanya dari kasro. Sebagaimana dalam bayt. Tapi dengan syarat. Allah yudof. Tidak diidofakan. Wa'ala yuhalla bi'al. Dan tidak dihiasi oleh al. Tidak dihiasi dengan al. Artinya tidak kemasukan al. Takulu. Andum katakan. Terpenuh syarat. Hadihi masajidu. Ro'aytu masajida. Marortu bi masajida. Terpenuh syarat. Fa'idah daqolat alaihi al. Jika masuk padanya al. Jika masuk padanya al. Au'udifah atau. Diidofakan. Jurro bil kasro ti. Dijer dengan kasro. Dijer dengan kasro. Iya. Kembali ke asal. Contoh. Marortu bil masajidi. Wabi masajidikum. Lihatlah. Ada al atau diidofakan. Wal memnu'mina sorpi. Dan yang dihalangi dari tanwin. Muni'mina sorpi. Dihalangi dari tanwin. Lishabihihi bil fi'ili. Ini fa'idah. Kenapa kata itu tidak bertanwin? Karena mirip dengan fi'il. Tapi fa'idah daqolat alaihi al. Kalau masuk padanya al. Au'udifah atau dia diidofakan. Ba'udah syabahuhu. Maka jauh kemiripannya. Karena fi'il tidak pernah ada al. Dan fi'il tidak perlu. Tidak pernah diidofakan. Berarti kalau ada al atau diidofakan. Tidak mirip lagi. Ini fa'idah. Tidak mirip lagi. Sehingga kalau keluar dari kemiripan. Kembali ke asal isim. Dijer dengan apa? Kasro. Makanya faro ja'ilah aslihi. Maka dia kembali ke mana? Ke asalnya. Setelahnya kita akan masuk di fi'il mudari amfilatul khumsa dan mu'tal akhir. Sisa dua yang keluar dari asal. Karena beliau seperti Ibn Hisham. Bukan beliau seperti Ibn Hisham. Ibn Hisham ikut Ibn Hakim. Dia tidak membahas yang tanda dasar. Tanda asal. Makanya perlu kita buku dasar. Yang menguatkan itu tanda asal. Alamat ropa dengan doma. Karena di buku yang lebih tinggi. Tidak dibahas lagi. Itu doma, fatah, kasro, sukun. Tidak dibahas lagi. Yang dibahas adalah yang keluar dari asal. Inilah yang diikuti Ibn Hisham. Dalam pembahasan apa? Koturnada. Bahannya membahas apa? Yang keluar dari asal. Sisa dua lagi insya Allah. Kita akan selesaikan di pertemuan akan datang. Baru kita masuk di pembahasan Nakiro Ma'arifah. Pembahasan Nakiro Ma'arifah. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakor. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.